Seleksi terbuka ini digelar tim Kancil BBK di Gorpang Suma, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis Siang. Seleksi dimulai dengan sejumlah tes, seperti fisik, keterampilan, dan kerjasama tim. Dalam seleksi ini, tim pelatih mencari pemain yang memiliki visi bermain khas Kancil BBK, yakni kecepatan, kekuatan, dan kerjasama tim. Pada seleksi yang digelar, tim pelatih melihat ada sejumlah pemain yang memiliki potensi besar. Pemain-pemain yang paham tentang apa itu futsal, secara umum dulu. Di saat hari ketiga ini, saya lebih spesifik lagi kepada set play atau pola pemain. Karena kita harus pemain dari bawah, jadi untuk give up, permainan untuk penyerang. Dan yang saya pengen, karena Kancil ini kan saya pengen permainannya harus lebih mincah, cepat, pencang, dan lebih pintar. Saya pengen main pintar. Kalau dimilai untuk kita udah musim ketiga, gak ada lagi kata kita harus coba-cobain. Jadi kita harus lebih bagus daripada musim pertama ke-2. Selain fokus memperkuat komposisi tim, tim pelatih juga tengah mencari kekosongan pasca ditinggal pemain bintangnya Samuel Eko. Kancil BBK tengah mencari pengganti yang sepadan dengan Samuel Eko. Sebenarnya gini, kalau kita udah level profesional, pemain seperti Samuel buat saya kan memang dia punya ciri khas sendiri. Dia punya potensi yang luar biasa. Tapi buat saya, ditinggal pemain bagus itu udah sering. Bukan hanya Samuel, kita udah pernah ditinggal Bima, kita udah pernah ditinggal Ramdhani, kita udah pernah bahkan ditinggal Iqbal yang mungkin orang awalnya gak tau Iqbal itu siapa. Akhirnya sekarang dia pindah ke Pamus, dia dipanggil sesi timnas. Karena buat saya, siapapun pemain itu, dia punya satu posisi ada di kancil dan dia bisa nunjukin apa yang nantinya bisa membantu di kancil. Kalau misalkan pemain mau dari lokal ataupun luar, itu semua tergantung nanti situasional di tim sendiri. Karena saya akan menilai lagi, saya akan mencari lagi yang mungkin nantinya ada yang bisa mirip Samuel. Karena buat saya, futsal itu bukan hanya satu orang, futsal itu ada semuanya. Seleksi ini akan digelar dua tahap. Nantinya tim pelati akan menjaring delapan pemain yang akan diikut sertakan dalam kompetisi Liga Futsal Pro 2019. Seleksi selanjutnya akan digelar pada 16 September 2018 mendatang. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Pontianak.